Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di channel Nagajai Hidrolik Channel berbagi tips maupun cara untuk merawat dan memperbaiki peralatan hidrolik secara mudah dan cepat Kali ini kita akan berbagi video ataupun tutorial kepada teman-teman semua Yaitu tentang salah satu perangkat hidrolik atau perangkat pendukung hidrolik Yaitu relief valve yang biasa digunakan untuk alat-alat atau power pack hidrolik ataupun alat-alat hidrolik lainnya Nah disini coba kita lihat dulu sebuah power pack hidrolik yang menggunakan relief valve Kita bisa lihat disini namun kita cek dulu spesifikasi power pack ini Ini adalah power pack menggunakan tenaga motor listrik satu pas yang digunakan untuk mengoperasikan sebuah silinder hidrolik Ataupun sebuah aktuator ya Sebelum kita menjelaskan prinsip kerja daripada relief yang digunakan di power pack ini Kami mau menjelaskan bahwa relief valve itu hampir di setiap perangkat hidrolik digunakan ya Dimana fungsinya itu sangat penting untuk mengatur atau membatasi tekanan kerja maksimum pada sistem pengaman pada sebuah sistem hidrolik Jadi jika terjadi tekanan yang berlebih dari pompa pada satu sistem hidrolik Maka katup outlet dari sistem itu akan terbuka dan tekanan fluida yang berlebih tersebut akan dibuang atau dikembalikan menuju tanki atau reservoir ya Sehingga tekanan fluida yang mengalir menuju ke sistem itu tetap sesuai dengan batas keamanan yang direkomendasikan ya Nah kembali ke penjelasan relief valve yang digunakan di power pack ini Ini dia bentuk relief valve nya yang ditempatkan di bagian atas reservoirnya ini ya Nah ini juga sebenarnya berbeda-beda ya di setiap alat ataupun unit power pack ya Nah kita akan menjelaskan lebih rinci di bagian dalam atau sistem kerja daripada relief ini ya Yang digunakan di power pack ini Namun sebelumnya kita coba angkat dulu kita akan melihat sistemnya di dalam Nah ini kita lihat relief valve ini tersambung ke bagian atau sistem yang ada di dalam power pack ini Kita akan lihat secara detail ya teman-teman Relief valve ini disambungkan ke bagian mana Oke kita lihat disini ada selang disini kita urut dulu nah ini relief valve ini disambungkan ke bagian port yang mengarah ke pompa ya Ya kita akan coba lihat lebih jelas lagi Atau kita coba dulu urutkan dari sistem penghisapan pompanya ya Ini ada sistem saringannya menghisap ke bagian sini Kemudian kita lihat arahnya setelah dihissap di pompa ini dipompakan ke bagian ini di sini ya kesini ya dari pompa tadi kesini terus langsung ke relief valve nah disini dia berarti langsung dari pompa diarahkan ke relief valve ini nah ini kita lihat juga ke ke bagian Direction valve juga ya ada arahnya ke Direction valve ada juga arahnya ke relief valve nya Nah disini bisa kita lihat oli atau fluida yang bertekanan yang dialirkan dari pompa ke sistem ini sistem relief ini Ini sama halnya tekanannya sama besarnya dengan yang dialirkan ke aktuator ataupun kontrol valve tadi ya Nah untuk melihat secara jelasnya dan penjelasan tentang sistem kerjanya seperti yang kita utarakan tadi kita akan lihat juga secara detail ya secara detail ya part-part yang ada di dalamnya biar lebih jelas nanti bisa kita lihat sistem kerjanya ya Nah ini bagian atas ini adalah kontrol untuk mengatur seberapa besar tekanan yang direkomendasikan untuk keamanan daripada alat ini ya Nah oli yang dialirkan kesini atau oli yang bertekanan kesini akan melepas ya melepas dari sini ketika oli atau ketika tekanan melebihi dari tekanan yang direkomendasikan disini ya Nah alat ataupun part yang bagian atas ini adalah kontrol atau pengaturan seberapa besar dia ya misalkan di salah satu alat ini direkomendasikan 3000 PSI Nah ini bisa diatur nih bisa ditambahkan besar tekanannya dan juga bisa diperkecil tekanan yang mampu ataupun tekanan yang bisa dihasilkan oleh alat ini jadi kontrolnya ada disini ya dan biasanya untuk memperbesar tekanannya kontrolnya ini akan diputar ke arah ke sebelah kanan ya atau searah jarum jam sedangkan untuk memperkecil diputar ke sebelah kiri seperti itu ya nah langsung kita coba dulu kita buka unit relief valve ini disini menggunakan pipa seperti ini ya untuk sambungan ke bagian arah pompanya ya langsung kita buka aja seperti ini menggunakan kunci 14 ya ya seperti yang kami jelaskan tadi bahwa intinya tekanan di relief valve ini diparalelkan dengan tekanan yang mengarah ke kontrol valve atau ke beban ya ataupun ke aktuatornya ya ini dia telah terbuka kemudian setelah kita buka pipanya tadi kita akan melepaskan melepaskan atau membuka oh unit relief valve ini ya caranya kita kendorkan dulu ini atau kita buka dulu baut yang ini kemudian setelah yang di bagian bawah ini terlepas baru kita lepaskan baut yang di atas ini seperti itu caranya ya untuk melepaskan unit relief valve ini nah ini dia sudah terbuka kita akan buka secara detail nanti ya kita lihat part yang ada di dalam relief valve ini nah ini dia telah kita bongkar dan lepaskan dan kita coba bandingkan ya dengan salah satu relief dongkrak ya setelah kita copot tadi nah ini kita buka seperti ini disini mekanisme utamanya disini ada per yang keras ya atau per tekan disini ini adalah alat utama fungsi untuk melepas polinya ya dengan mekanisme per ini terjadi fungsi daripada relief valve ini ya nah kita coba bandingkan ya ini dengan salah satu bar di dongkrak tadi kita buka sama ya intinya di ini dongkrak tadi ini ditanamkan di dalam unit dongkraknya ya sedangkan ini ada housingnya atau rumahannya seperti ini ya tapi fungsinya sama ya ya hanya ada beberapa tiga part ya ada per ada gotri dan juga ada pelanyar disini ya atau rumahannya atau housingnya ini ya untuk lebih jelas atau lebih detailnya lagi prinsip kerjanya coba kita simulasikan dulu ya langsung di pompanya kira-kira seperti ini nah kita coba dulu urutkan part-part di dalam relief valve ini ya kurang lebih seperti ini susunannya teman-teman nah seperti ini ya nah prinsipnya ketika oli dipompakan atau oli bertekanan dari pompa ke sini yang paralel dengan bebannya tadi ya ketika melebihi maka dia akan mendorong pertekan yang ada disini ketika pertekannya sudah tidak sanggup lagi maka pertekannya itu akan terdorong dan membuka katupnya ya sehingga oli yang terdorong disini akan melepas atau terbuka katup ini dan oli tersebut akan melepas di bagian disini kita lihat ada lubangnya ya ada lubang disini dan dari sinilah tekanan yang berlebih tadi atau tekanan fluida yang melebihi tadi terbuang ke reservoir atau kembali ke reservoir nah seperti itu prinsip secara detailnya ya kita akan melihat nanti secara langsung simulasinya ya setelah kita hidupkan powerpack ini namun kita pasang dulu ini ini susunannya tadi ya ini pernya yang tadi ya pertekan itu dan ditutup dengan baut ini nah ini perlu juga susunannya jangan sampai terbalik ya katupnya di bawah dan kemudian per dari atas kemudian baut yang ini nih ini adalah lubang tempat keluarnya oli tadi ya nah ini setelah kita pasang kembali atau instalasi kembali relief valve nya ke pompa powerpack ini kita akan lihat sistem pada relief valve ini bekerja ya pertama kita turunkan dulu pompa ini ya sampai tercelup ya filternya biar kelihatan nanti relief valve nya ya bekerja keluar oli dari sini oke kita sebelumnya kita atur dulu apa namanya directional valve nya ini posisi on ya atau posisi tertutup kemudian kita akan mengatur relief valve nya ini kita buat dulu dari yang ringan ya tekanannya nah ini kita perhatikan directional valve nya ini udah posisi on artinya beban sudah ada di cek valve ini ya artinya cek valve ini sudah seperti beban ya jadi kita tidak sambungkan lagi ke silinder hidroliknya karena disini sudah tertutup nanti bisa kita lihat tekanannya sudah benar-benar kelihatan ya langsung saja kita sambungkan ke power listrik powerpack ini ya ini dia kontaknya kita akan coba hidupkan nah ini setelah kita hidupkan nah ini karena kita hidupkan atau kita atur relief valve nya pada posisi yang ringan ya seperti ini ini masih posisi 0 ini kurang lebihnya oke kita akan coba tambahkan tekanannya kita hidupkan lagi nih iya seperti ini masih keluar ya artinya disinilah diaturkan atau ditentukan seberapa besar ya tekanan yang dibutuhkan di alat ini untuk pengaman atau safety ya nah kita akan coba tambahkan lagi tekanannya kita hidupkan lagi ya sudah semakin berat ya artinya fungsi dari relief valve ini telah bekerja ya atau kita coba lagi kita perbesar lagi tekanan yang ada di relief valve ini ya kita putar searah jarum jam ya untuk memperbesar tekanannya kita hidupkan lagi ya ini dia semakin berat ya teman-teman sayangnya power pack ini tidak dilengkapi dengan pressure gate ya untuk melihat seberapa besar tekanan yang ada nah seperti itulah teman-teman kurang lebihnya ya cara mengatur atau kontrol untuk relief valve yang ada disini ya nah karena unit relief valve ini biasanya ditempatkan di bagian luar dari sebuah peralatan hidrolik atau power pack seperti ini maka unit relief valve ini biasanya ditambahkan part pengaman ya biar dia tidak bebas diputar atau di operasikan setelah ditetapkan besaran tekanan yang direkomendasikan di alat tersebut ya dan alat atau part tersebut seperti ini yaitu berupa cap seperti ini artinya setelah ditentukan besaran tekanannya yang dilihat dari pressure gate biasanya ya dan setelah itu baru ditutup ataupun di kunci ya sehingga relief valve ini tidak bebas diputar ya karena bisa mengakibatkan berubahnya tekanan yang telah diatur sesuai dengan yang direkomendasikan di alat ini ya baik teman-teman demikianlah video kita kali ini yaitu video tentang penjelasan prinsip kerja daripada sebuah relief valve hidrolik semoga bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe agar semakin semangat lagi kita membagikan video tentang hidrolik kepada anda terima kasih